Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita mau belajar matematika lagi tentang penjumlahan bilangan asli dengan pecahan Apa itu bilangan asli? Bilangan asli kalian harus ingat Bilangan asli adalah semua bilangan bulat yang dimulai dari 1 Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Jadi kita sekarang mau belajar bilangan asli yang bulat dengan pecahan Sama-sama kita perhatikan ya Yuk kita lihat sekarang ada 5 bilangan asli ditambah dengan setengah Kita perhatikan ya Jadi misati mempunyai 5 kue 5 kue 1, 2, 3, 4, 5 Ditambah setengah kue Maka misati akan mempunyai kue 5, 1, 2, 3, 4, 5 Setengah Ingat ya pada saat menuliskan 5, 1 per 2 atau 5 setengah Angka 5 harus lebih besar Dan tandanya ini tanda per ini ada di tengah-tengah angka 5 Oke seperti itu ya Sekarang misati akan mencoba lagi memberikan Contoh Yaitu 1, maaf 3 Per 7 Ditambah 4 Nah ini juga sama ya Hanya yang ini bilangan aslinya ada di belakang Tapi tetap ada 4 kue yang utuh Ditambah 3 per 7 kue yang tidak utuh Maka hasilnya 4, 3 per 7 Misati kasih contoh lagi yang ketiga Yaitu 1 per 5 Ditambah 6 2 per 5 Bagaimana caranya ya Disini adalah pecahan campuran Caranya Yang bulat Disendirikan Jadi 6 yang bulat Ditambah Yang pecahan dengan pecahan Menjadikan 1 dulu 1 per 5 Ditambah 2 per 5 Maka hasilnya adalah 6 yang bulat Ditambah 3 per 5 Sama dengan 6 3 per 5 Jadi Jadi 1 per 5 Ditambah 6 2 per 5 Hasilnya adalah 6 3 Per 5 Sekarang bagaimana Kalau kedua-duanya Adalah Pecahan campuran Contoh yang keempat 12 3 per 6 Ditambah 4 1 per 8 Sama dengan Disini beda penyebutnya Kita jadikan 1 dulu yang bulat Yang bulat adalah 12 Dan 4 Kita gabungkan menjadi 1 12 Ditambah 4 Maka ditambah Yang Bilangan Pecahan 3 per 6 Ditambah 1 Per 8 Nah Sekarang yang bulat Dengan yang bulat Kita tambahkan 16 Ditambah Dalam kurung 6 6 dan 8 Dia belum bisa Ditambahkan Karena Dia masih Beda penyebut Maka Kita samakan Penyebutnya dulu Ingat 6 Dan 8 Itu KPKnya adalah 24 Kita jadikan 24 Maka 6 Jadi 24 Kali 4 Maka Atas Kali 4 8 Jadi 24 Kali 3 Maka 1 Juga Kali 3 Nah Sekarang Kita Tuliskan Di bawahnya 3 Kali 4 12 1 Kali 3 3 Nah Sekarang sudah sama ya 16 Ditambah 12 Per 24 Ditambah 3 Per 24 Maka Hasilnya Adalah 16 Ditambah 12 Tambah 3 Adalah 15 Per 24 Nah Maka Hasil terakhir Adalah 16 15 Per 24 Nah Jadi 3 Per 6 Ditambah Maaf 12 3 Per 6 Ditambah 4 1 Per 8 Hasilnya Adalah 16 15 Per 24 Demikian penjelasan Mistati kali ini Bila Mistati terlalu cepat dalam mengerangkan Kalian bisa mengulang-ulang dalam melihat video Mistati Selamat Belajar Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mal Carmelo Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Kesehatan Dari Belajar Selamat jalan Selamat jalan Terima kasih.